Intro Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang perbankan dan momen yang pertama yaitu pergeseran landscape keuangan Bank-bank retail besar di dunia masih menominasi sektor jasa keuangan menyediakan fasilitas simpanan, pembayaran dan kredit, namun mereka bukan lagi satu-satunya pemain di dunia ini pembeli online site ini mungkin membayar dengan kartu debit tetapi mereka mungkin juga memilih Paypal, bisnis yang dulunya bergantung pada bank untuk mendapatkan kredit, kini dapat meminjam dari platform peer-to-peer atau pemberi pinjaman spesialis dan bank-bank digital bersaing dengan bank-bank fisik untuk mendapatkan simpanan nasabah yang kedua yaitu revolusi yang belum selesai Paypal telah memperluas penawarannya dan kini setara dengan kartu debit dan kredit sebagai opsi pembayaran di sejumlah situs e-commerce yang jumlahnya terus meningkat yang ketiga yaitu tantangan bagi bank sektor perbankan rentan terhadap gangguan salah satunya disebabkan oleh sejarah yang terjadi saat ini hingga terjadinya krisis keuangan bank menikmati tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat penting bagi merek mereka meski kepercayaan itu belum sepenuhnya hilang namun sudah pasti terkikis yang terakhir yaitu risiko utilitas risiko terbesar bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada adalah bahwa mereka dianggap sebagai perusahaan utilitas yang hanya menyediakan infrastruktur sementara perusahaan-perusahaan vintage mendapat pujian karena menyediakan layanan inovatif yang ramah konsumen dan pada akhirnya memiliki hubungan dengan pelanggan itu saja dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya baiklah disini saya akan melanjutkan materi tentang mengapa kami sangat bersemangat tentang vintage bagaimana semuanya dimulai kelahiran atau kebangkitan vintage berakal kuat pada krisis keuangan dan terkikisnya kepercayaan yang ditimbulkannya akibatnya kemarah masyarakat terhadap sistem perbankan merupakan tempat yang sempurna bagi inovasi keuangan saat yang tepat karena generasi digital atau generasi million yang sudah cukup umur untuk menjadi pelanggan potensial dan preferensi mereka mengarah pada layanan seluler yang mereka pahami dan mereka kuasai dibandingkan bankiran yang tidak mereka kenal dalam landscape yang menguntungkan ini penyedia vintage hadir dengan menawarkan layanan baru dan biaya lebih rendah melalui platform atau aplikasi seluler yang dirancang dengan baik apa yang dihadirkan oleh vintage dalam 4 kata sederhana vintage berarti kekuatan untuk rakyat bisa diambil contoh dengan transfer uang dengan memberikan transparansi dan memotong biaya perantara startup vintage memungkinkan individu memiliki kendali atas uang mereka sendiri pengguna akhir mengetahui berapa jumlah yang mereka bayarkan dan kebetulan jumlah ini lebih kecil dari jumlah yang biasa mereka bayarkan inovasi ini sebenarnya mempunyai dampak sosial yang sangat besar karena terdapat startup yang mengususkan diri pada jenis pengiriman uang tertentu vintage di negara berkembang awal mulanya adalah John Chaplin seorang veteran industri pembayaran mengumpulkan sekuang pok pakar untuk menghasilkan wawasan tentang keadaan industri vintage kesimpulan yang mereka ambil dalam penelitian mereka sebagian besar inovasi vintage berasal dari Asia diikuti oleh Afrika Amerika Utara Amerika Latin dan akhirnya Eropa alasan mereka cukup intuitif yaitu kurangnya infrastruktur di negara-negara berkembang memberikan ruang bagi mereka untuk berinovasi yang tidak akan berhasil di negara-negara barat yang memiliki banyak bank dan sistem-sistem perekonomian yang kuat selanjutnya adalah bank beware vintage telah mengungkapkan banyak gangguan dan mungkin masih bisa menyembunyikan lebih banyak lagi gangguan lainnya masyarakat membutuhkan perbankan namun belum tentu mereka membutuhkan bank layanan baru yang lebih nyaman dan berpusat pada pelanggan mengubah landscape sementara pelanggan menjadi lebih menuntut tidak ada bank yang dapat menyangkal hal ini menjamburnya pemain-pemain khusus yang berfokus pada layanan tertentu membuat semakin sulit bagi lembaga keuangan tradisional untuk mempertahankan kepemilikan nasabahnya yang terakhir adalah konsep ulang yang terganggu langkah yang paling cerdas dilakukan oleh bank adalah berkolaborasi bukan bersaing dan banyak bank-bank telah memahami hal ini mereka menciptakan inkubator atau akselerator barclays dan menyiapkan dana ventura khusus atau santander innoventures atau sekedar mengakuisisi startup strateginya berbeda-beda namun tujuan mereka tetap sama yaitu bertahan atau mempertahankan dan bahkan mendapatkan keuntungan dari disrupsi digital itulah materi yang dapat saya sampaikan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya baiklah di sini saya akan menjelaskan materi tentang trend teknologi finansial saat ini trend perangkat yang dapat dipakai itu valutasing bitcoin dan blockchain setelah meninjau trend regulasi kini akan menuruti aplikasi Tumai Vintage yaitu di sektor valutasing lainnya seperti wisrif adalah pendatang di pasar pertukaran mata uang namun mereka melakukan hal yang sangat berbeda dari pertukaran uang tradisional wispep sebenarnya memungkinkan orang-orang dari berbagai negara untuk berinteraksi dan menukar berbagai mata uang lokal dengan nilai lokal yang telah ditentukan sebelumnya jauh lebih murah dari komisi pertukaran uang tradisional tempat bisnis di bursa wispep didukung oleh mastercard dan diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial selama 80 bulan ke depan meskipun perkembangannya agak lambat ada tanda-tanda jelas bahawa mata uang kripto akan tetap ada misalnya mata uang kripto akan tetap ada misalnya California menjadikannya adalah pembayaran yang besar pada tahun 2015 di Eropa beberapa negara sudah melihat Bitcoin sebuah contoh mata uang kripto digunakan dalam sistem pertukaran tipe barter bisa dibilang belum ada model penggunaan Bitcoin yang sesuai dengan kebutuhan industri namun model ini akan dikembangkan seiring berjalannya waktu namun perkembangan semua ini dapat terhambat oleh peraturan dan undang-undang nasional dilihat dari sudut pandang idealis orang akan menggunakan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya dimanapun di dunia secara instan namun dengan peraturan dan regulasi yang berbeda yang mengatur negara bagian dan berbagai keuangan yang terlibat mendapatkan kesepakatan tentang cara kerja mata uang kripto bisa menjadi hal yang sulit baiklah materi selanjutnya yaitu regulasi yang mendukung sektor vintage tahun 2015 diawali dengan kabar gembira datang dari Inggris dimana pemerintah mengumumkan dimulai inisiatif berbagai data dan data terbuka di bidang perbankan inisiatif open application programming interface atau disingkat API pejabat Inggris berencana menerapkan kerangka kerja terperinci untuk lingkungan data perbankan terbuka yang dapat digunakan oleh bank dan perusahaan vintage untuk lebih banyak berkolaborasi demi kepentingan pelanggan mereka tujuannya adalah untuk meningkatkan persaingan demi kepentingan konsumen ini merupakan langkah penting karena berkat pengaruh pemerintah Inggris banyak organisasi inovatif dapat mengakses data keuangan di masa depan baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan baik disini saya akan menjelaskan mengenai disrupsi dan diseterminasi produk dan layanan keuangan disrupsi disini merujuk pada inovasi teknologi atau model bisnis yang secara fundamental itu dapat mengubah atau mengancam model bisnis yang sudah mapan dalam suatu industri jadi disrupsi disini mengacu pada kemunculan produk dan layanan keuangan baru yang lebih efisien lebih terjangkau dan sesuai dengan preferensi konsumen yang berbeda terutama bagi generasi milenial proses disintermedasi juga dimana peran dan posisi lembaga keuangannya tradisional itu sudah mulai bergeser tergeser oleh layanan keuangan berbasis teknologi yang langsung menjangkau konsumen tentunya disini generasi milenial juga berbeda dari generasi generasi sebelumnya dalam hal tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan sikap negatif terhadap lembaga keuangan besar ciri khas dari generasi milenial adalah tingkat integrasi dari teknologi dalam kehidupan mereka dimana mereka ini lebih memiliki konektivitas selulernya itu sejak usia dini dan kehidupan sosialnya yang sangat terkait dengan perangkat digital generasi milenial juga umumnya lebih optimis aktif dalam penggunaan penggunaan teknologi ada pun faktor yang memfasilitasi pertumbuhan fintech itu sendiri yang pertama ada inovasi teknologi di bank itu cenderung bersifat bertahap dan lebih sering berfokus pada kelompok menengah contohnya disini seperti implementasi internet banking dan juga mobile banking yang awalnya itu hanya ditujukan untuk nasabah kelas menengah namun ini belum menyentuh untuk kebutuhan konsumen di segmen bawah untuk faktor yang kedua yang memfasilitasi pertumbuhan fintech yaitu adalah kemajuan teknologi yang sedramatis seperti layanan kalau contohnya disini adalah penggunaan layanan cloud computing oleh startup fintech untuk menyediakan layanan keuangan secara efisien dengan biayanya yang lebih rendah untuk yang kedua ada perangkat luna sumber terbuka ini contohnya seperti penggunaan perangkat luna open source contohnya untuk mengembangkan aplikasi keuangan yang lebih inovatif dan ada juga kecerdasan buatan AI disini contohnya seperti penggunaan teknologi AI yaitu untuk memberikan saran keuangan yang personalize kepada para pengguna selainnya itu ada perangkat seluler contohnya seperti pengembangan aplikasi-aplikasi mobile banking dan pembayaran seluler yang bisa memudahkan akses keuangan bagi konsumen untuk faktor yang ketiga yaitu ada ekosistem startup dan gaya hidup yang terkait dengannya serta ketersediaan sumber daya keuangan untuk mendukung inovasi startup vintage nah disini apa sih maksudnya contohnya seperti ketersediaan modal ventura dan inkubator yang bisa mendukung inovasi startup vintage yang dapat mengembangkan layanan keuangannya yang berbasis teknologi untuk faktor yang keempat itu ada preferensi dan perilaku generasi millennial yang berbeda dari generasi generasi sebelumnya contohnya seperti millennial ini cenderung lebih nyaman untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan melalui aplikasi mobile dan online daripada harus mengunjungi kantor bank secara fisik terima kasih baik saya akan melanjutkan presentasi perlu diketahui bahwa generasi millennial itu menggunakan uang mereka dengan cara yang berbeda terdapat 6 cara generasi millennial itu menggunakan uang mereka yang pertama generasi millennial itu menggunakan uang mereka sebagai jaringan sosial generasi millennial itu menggunakan venmo dan snapcast untuk mentransfer uang ke teman mereka hal ini akan memperkuat penggunaan paypal dan snapcast kemudian generasi millennial itu cenderung memindahkan uang mereka ke banyak tempat dalam waktu yang cepat sehingga generasi millennial ini lebih memilih cara yang instan dan mengharapkan adanya layanan yang terbuka selama 24 jam kemudian generasi millennial itu semakin cepat untuk menabung dan berinvestasi hal ini bisa dilihat dengan penggunaan pabu artfisher yang dimana membantu generasi millennial untuk menabung dan berinvestasi dengan lebih cepat kemudian yang keempat generasi millennial ini cenderung melakukan transaksi perbankan tanpa ke bank hal ini bisa kita lihat pada zaman sekarang karena mereka menggunakan aplikasi bank secara online kemudian generasi millennial itu berinvestasi tidak hanya sekedar mengharapkan labah dari investasi mereka tapi mereka lebih cenderung atas isu-isu dan dampak yang bisa membawa keperubahan positif dan yang terakhir generasi millennial itu tidak terintimidasi oleh pembayaran awal pada study finra itu mengemukakan bahwa 38% generasi millennial itu telah menggunakan robot advisor dan hanya 4% yang berusia 55 tahun ke atas kemudian ada 58% generasi millennial itu sudah mulai mendengar tentang kerak panding dan hanya 28% yang berusia 55 tahun kemudian yang terakhir terdapat 61% generasi millennial itu khawatir akan resiko ditipu dan hanya 28% yang berusia 55 tahun yang mengkhawatirkan hal yang sama hal ini dapat disimpulkan bahwa generasi millennial itu lebih digital dibandingkan generasi-generasi sebelumnya hal ini bisa dilihat bahwa ada data saya mengemukakan bahwa 94% diantara mereka itu berusia 35 tahun ke bawah yang menggunakan aplikasi perbankan secara online sehingga generasi millennial ini melakukan proses perbankan itu tidak datang langsung ke banknya melainkan mereka sudah memanfaatkan teknologi digital zaman sekarang seperti aplikasi perbankan secara online kemudian kemudian ada inovasi yang bernama kelas yang dimana dalam kompetensi kelas ini penyediaan layanan dapat menanggung beban menginstall dan memelihara semua server penyimpanan database dan aplikasi yang terkait yang diperlukan bersama dengan perangkat luna komunikasi konektivitas dan keamanan terkait percandangan dan lain-lain hal ini membebaskan semua pengguna untuk memfokuskan energi dan sumber daya keuangan pada aplikasi spesifik mereka melalui web nah ada pun manfaat kompetensi awan dapat dilihat nah ada pun manfaat kompetensi quotes ini dapat meliputi yang pertama meminimalkan pengeluaran modal dan penurunan biaya operasional kemudian yang kedua kecepatan dan ketangkasan peningkatan permintaan akan kompetensi quotes ini itu biasanya akan terpenuhi dalam hitungan menit sehingga lebih fleksibel dan biaya menjadi lebih murah dan yang ketiga itu adalah skala ekonomi dengan ratusan ribu pengguna penyedia layanan quotes ini bisa memperoleh skala dan acakupan ekonomi serta pemanfaatan yang lebih efisien kemudian yang terakhir adalah masalah kapasitas bisa hilang penyedia quote ini bukan hanya menawarkan layanan dasar saja misalnya seperti every note itu memindahkan datanya ke google quote sebagian untuk memanfaatkan pemprosesan bahasa lebih google hal ini memungkinkan pengguna every note itu untuk membuat catatan dokumen dengan cara mereka berbicara ke aplikasi selain itu platform berkolaborasi dengan slans microsoft teams kemudian hipchat ini menyediakan layanan bagi tim untuk berkomunikasi secara berkelanjutan dan akses langsung ini konsisten dengan apa yang diharapkan oleh generasi milenial dalam kehidupan sosial mereka dan menambahkan produktivitas dalam kelompok mereka untuk melakukan pekerjaan mereka selanjutnya ada kecerdasan buatan inovasi penting lainnya dalam teknologi yang berkontribusi terhadap kemajuan finansial teknologi itu adalah AI AI ini berguna untuk proses dimana mesin itu belajar untuk memecahkan masalah tertentu perkembangan awal komputer itu hanya menghasilkan mesin yang dapat digunakan untuk menyimpan dan memproses data namun seiring dengan semakin terdigitalisasinya alayanan keuangan potensi AI ini sendiri di dunia finansial teknologi itu juga semakin besar institusi keuangan itu semakin banyak menggunakan chatbot dalam berinteraksi dengan pelanggan meskipun terkadang mengganggu pelanggan namun chatbot ini bisa menggantikan fax dan skrip tetis lainnya yang seringkali digunakan bersama dengan akses ke karyawan dalam konteks finansial teknologi AI memiliki penerapan luas pada hampir semua produk dan layanan hal ini memungkinkan penyedia untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan pasar yang semakin terdefinisi dengan baik produk investasi misalnya dapat ditawarkan kepada segmen pasar yang sempit dan profil risiko atau imbaran yang sesuai perlindungan penipuan dan keamanan dapat ditinggalkan dengan menganalisis kasus dan pengembangan model prediktif selamat menikmati